Anda kembali bersama kami dalam Closing Bell dan masih bersama saya Syarifah Rahma. Kami masih akan mengulas seperti apa strategi Taukom dalam transformasi menuju fixed and mobile convergence bersama dengan Direktur Utama Taukom Indonesia Bapak Ririk Adrian Shah. Pak Ririk terima kasih masih bersama kami di Closing Bell CNBC Indonesia. Pak Ririk kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Ini menarik sekali lagi ya untuk membahas terkait dengan upaya penggabungan dari Taukomsel dan juga Indihome. Ini kan artinya memang Taukom tengah membedah lagi begitu ya untuk usahanya sendiri yang fokus kepada B2C, business to consumer dan juga business to business. Ini kan juga artinya semakin jelas begitu pemetaannya Pak. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi kepada kami, kepada masyarakat juga seperti apa. Sebetulnya strategi dari Taukom sendiri begitu terkait dengan pembentukan unit bisnisnya sendiri antara B2C dan juga B2B ini seperti apa Pak? Jadi memang dengan adanya Indihome dengan Taukom digabung artinya konsumer sama retail kan jadi satu sehingga nantinya Taukomsel memang berfokus kepada pelayanan B2C. Nah untuk yang segmen lain, enterprise, UMKM, governance itu akan difokuskan kepada Taukom. Mungkin Taukomsel akan ada produk yang untuk enterprise pun juga nanti channelingnya akan melalui Taukom. Jadi dengan demikian kita harapkan antara Taukom dan Taukomsel ini masih fokus. Dan memang kita lihat juga ke depan ini selain yang di connectivity di broadband yang B2C tadi itu pertumbuhan kita di enterprise juga potensi pasarnya masih cukup besar sehingga kita butuh memang ada yang fokus ke situ. Nah dalam hal ini kita sudah tetapkan bahwa Taukom ke depan, Taukom percayaan anak usaha yang lain kita akan fokus ke arah B2B. Di dalamnya itu ada tiga segmen, ada governance, ada enterprise, dan ada UMKM. Nah Taukomsel akan fokus ke broadband, ke retail yang meliputi baik itu nanti rumah gitu ya, home broadband, mobile, mungkin juga UMKM yang memang micro ya, itu juga akan-akan dilayani oleh Taukomsel. Nah dengan demikian kita harap kedepannya kita bisa katalah menggarap opportunity secara lebih efektif. Di dua sisi, B2C maupun B2B. Oke baik, tapi mungkin elaborasi lagi Pak untuk tadi yang dari sisi B2B, karena kalau dari sisi B2C mungkin tidak asing lagi begitu ya Pak, bagi masyarakat. Produk-produknya juga sudah dikenal oleh masyarakat, tapi mungkin kalau dari B2B sendiri juga masih menjadi perlu dijelas lagi begitu ya kepada masyarakat kira-kira untuk produknya sendiri seperti apa, fokusnya juga bagaimana begitu Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak Ririk. Baik, saya sambil contoh begini ya, karena di segmen enterprise ini bahwa ini BUMN maupun private termasuk juga pemerintah, ini juga relatif masih belum banyak menggunakan katakanlah berbagai platform digital untuk solusi agar mereka, baik mereka nanti lebih efisien, lebih efektif, lebih transparan. Nah ini yang kita lihat memang dibandingkan negara lain, kita itu masih relatif, sangat sedikit lah yang menggunakan. Nah potensi pasar itu sangat besar, tapi untuk melayani itu, untuk menggarap itu tentunya kita harus sudah yang fokus, sehingga nantinya Telkom akan ke arah situ. Nah tentu Telkom juga tidak bisa begitu saja, kita juga akan melakukannya, nanti ada beberapa hal yang mungkin kita siapkan, kita bangun sendiri, ada beberapa hal yang nanti kita berpartner dengan pihak lain gitu ya, jadi baik itu nanti kita mungkin akusisi maupun nanti kita ada PKS bersama dengan pihak lain, itu akan kita lakukan. Oke baik, kemudian salah satu proyek ataupun juga salah satu fokus dari Telkom Group ini juga adalah terkait dengan data center, seperti apa updatenya sendiri untuk hal ini Pak Ririk? Oke, mungkin sebelum ke situ ya, jadi memang kita itu sudah canangkan, barangkali pernah dengar juga ada five bold moves gitu ya, yang dulu antara lain MitraTel IPO itu salah satunya ada Udadan gitu ya, kemudian ada FMC ini yang sedang kita jalankan, ada data center, ada InfraCo, dan nanti juga ada B2B di Service dan juga DigiCo. Jadi nah yang data center ini kita sudah selesai membentuk sub-holding yang fokus ke data center. Nah data center yang ada di domestic, yang tadinya ada di beberapa, ada di Telkom, ada di anak usaha yang lain, ada di Sigma gitu, kita sudah konsolidasikan menjadi satu di anak usaha kita yang memang fokus ke data center. Nah yang masih berjalanan adalah data center yang kita yang ada di luar negeri, salah satunya adalah ada di Singapura, karena ini memang menyangkut dengan berbagai aturan yang ada di negara lain, sehingga ini prosesnya lebih panjang lah. Nah tapi proses konsolidasi ini sedang berjalan, nah di samping itu kita juga membangun data center baru yang sudah selesai, untuk kampus pertama itu di sekarang ada hyperscale data center kita, termasuk juga kita sedang perjanakan untuk membangun data center di Batam, karena memang pasar Singapura ini cukup menarik gitu ya, karena Singapura menangkut salah satu hub bagi Asia Pasifik. Nah selain itu kita juga terus mengembangkan data center kita yang kita sebut dengan new centric, yang merupakan data center yang kecil-kecil dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, ini juga cukup pesat perkembangannya. Nah kenapa data center? Data center ini memiliki dua hal, pertama pertumbuhannya masih sangat tinggi, beberapa tahun ke depan bahkan lebih tinggi dibanding katakanlah pertumbuhan broadband itu sendiri. Nah selain itu juga valuasinya juga multiple bidanya juga jauh lebih tinggi dibanding telco secara umum. Karena itulah mungkin kita, jadi kita terus kembangkan data center ini, dan kita ingin menjadi player yang cukup besar data center untuk di region ini. Oke baik, selain itu juga memang prospeknya luar biasa begitu ya Pak untuk data center ini sendiri tentunya ya. Sehingga memang harus digrab begitu oleh Telkom ya Pak Ririk ya. Iya betul. Oke baik, kemudian kita akan membahas juga Pak terkait dengan evaluasi kinerja Telkom di sepanjang tahun 2022, termasuk terkait dengan salah satunya kebijakan investasi Telkomsel di Gotoh ini seperti apa Pak? Jadi kita sudah investasi di Gotoh, dan di tahun buku 2022 kemarin, di satu sisi memang kita mencatat loss gitu, karena ada penurunan harga sahamnya Gotoh sepanjang tahun 2022 kemarin, itu karena secara kuantinya kita harus secara, tapi sebenarnya kalau secara laba operasional kita, kita masih naik, tinggal kita naik 7,7 persen gitu ya. Nah yang Gotoh yang kita mencatat loss itu sebenarnya tidak ada impact ke cash flow, itu hanya semata-mata beda harganya antara awal tahun dengan akhir tahun, yang kemudian kita mencatat loss. Tapi in term of cash flow itu nggak ada pengaruhnya lah gitu ya. Nah selain itu juga Telkomsel masih tetap akan investasi di Gotoh, kita belum ada rencana untuk menjualnya gitu. Bahkan Alhamdulillah di tahun 2022 kemarin, Telkomsel berhasil merealisasikan sinersi antara Telkomsel dengan Gotoh sepanjang tahun 2022 kemarin dengan nilai kira-kira 1,4 triliun rupiah. Oke baik, karena sekali lagi view investasi dari Telkom kepada Gotoh ini juga memang untuk jangka panjang ya Pak Ririk ya? Betul, betul, betul. Oke baik, kemudian seperti apa terkait dengan kebijakan dividen yang disiapkan Telkom di tahun ini Pak? Apakah akan lebih menarik ketimbang di tahun lalu, begitu di mana dividen payout ratio-nya di tahun lalu sebesar 60%? Apalagi juga kan digadang-gadang nih Pak, informasinya juga ya Telkom akan membagikan dividen jumbo. Seperti apa Pak Ririk? Kira-kira secara angka detailnya belum menurut, tapi yang pasti adalah akan lebih besar dibanding tahun lalu. Oke baik, akan lebih besar dari tahun lalu ya Pak Ririk. Tentu akan ditunggu seperti apa? Tapi terakhir Pak Ririk terkait dengan strategi yang akan dilakukan Telkom di sepanjang tahun 2023 ini seperti apa? Karena kalau kita lihat juga memang kondisinya Pak di tahun 2023 ini juga kurang lebih juga cukup menantang begitu banyak faktor-faktor baik secara global juga yang menjadi perhatian begitu ya. Tentunya ini juga harus disikapi dengan baik oleh Telkom. Seperti apa strateginya untuk tetap cemerlang kinerja di sepanjang tahun 2023 Pak Ririk? Ya tentunya kita akan terus melanjutkan katanya proses transformasi yang kita jalankan. Jadi tadi yang FMC kan masih banyak PR juga untuk terus kita jalankan. Kemudian data center juga salah satu di antaranya gitu ya. Dan yang juga penting adalah kita juga menyiapkan di tadi B2B IT service. Karena kan Telkom, what next time kan Telkom ini akan fokus ke B2B. Nah Telkom itu nanti yang akan mikirin FMC dengan berbagai offering barunya yang nanti pada saatnya juga akan kita luncurkan kepada masyarakat. Jadi banyak hal yang masih kita lakukan dan kita harapkan semuanya itu akan membuat Telkom ini terus tumbuh dan terus sustain. Oke baik, tadi juga salah satu strateginya adalah untuk menggarap prospek-prospek pasar yang masih besar begitu ya Pak Ririk ya. Baik, terima kasih Pak Ririk Adrian Syah selaku Direktur Utama Kampung Indonesia sudah berdiskusi bersama kami sehari-hari ini. Terima kasih Bapak, sukses dan sehat selalu. Terima kasih banyak, terima kasih.